Di umur berapa? Kamu baru tau bun Kalau kita bisa bikin kelapa muda sendiri di rumah Jadi setelah nonton ini Jangan galau lagi ya Kalau abang tukang jual kelapa lagi gak jualan Pertama aku bikin ini Orang rumah itu sampe gak percaya loh Kalau ini bukan kelapa muda asli Bener-bener mirip banget, rasanya itu juga mirip banget Enjoy! Cemplungin aja semuanya bahannya ke panci Ini aku pake bubuk nutrijel yang rasa kelapa Gula pasir, santan instan Sama air semua masukin Aduk semuanya Terus langsung aja nyalakin kompor Masak sampe adonin itu mendidih Setelah mendidih, tuang ke wadah Dan dinginkan sampe bener-bener set Aku sih lebih suka nyebutnya tuh Kelapa muda homemade ya Daripada kelapa muda kawe Udah deh, ini tinggal dikerok-kerok aja Kerok tipis dan gak usah panjang-panjang Biar makin mirip kayak kelapa muda asli Rasanya itu bener-bener mirip banget loh bun Punya ide gak kira-kira kita bikin apa ya Pake kelapa muda ini Enjoy! Semua alat masaknya yang aku pake Mulai dari sutil set, panci casserole Sama kompor listriknya Aku pake Idealife Ini alat masak yang recommended banget Masak-masak dengan Idealife Jadi makin praktis dan mudah Kalau mau cek harganya nanti aku taruh linknya di deskripsi ya Kalau mau bikin kelapa muda homemade di rumah Ini dia bahan-bahannya Yuk bikin bun kelapa muda homemade Yang rasanya bener-bener mirip kayak kelapa muda asli Kalau feedingnya bermanfaat Jangan lupa di-share ya Bye-bye, happy cooking!